Apakabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan formasi debat ketiga yang akan diikuti oleh calon presiden mengangkat tema pertahanan keamanan. Anda kembali menyaksikan apakabar Indonesia Siang, pemirsa debat ketiga yang akan diikuti para calon presiden mengangkat tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo hari ini melanjutkan kampanye dengan bertemu petani di daerah Blora, Jawa Tengah. Calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo hari Kamis ini melanjutkan kampanyenya di daerah Blora dengan menemui para petani di desa Kutukan Blora. Selain turut kegiatan petani yang tengah menabur pupuk, Ganjar juga sempat menyerap aspirasi petani dalam pertemuannya dengan warga dan para petani. Salah satu agenda Ganjar dengan petani dan layan di Blora dalam meluncurkan program pemutihan utang petani dan layan yang macet. Ganjar ke Blora sekitar pukul 9 pagi dan menyelesaikan agendanya di Blora, Jawa Timur. Ya dan pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia siang akan kembali dengan menghadirkan informasi berbagai cara dilakukan oleh Capres dan juga Cawapres untuk menarik suara anak muda. Salah satunya adalah dengan melakukan live streaming di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Sesat lagi. Untuk mengetahui seberapa efektif kemudian para Capres dan juga Cawapres dalam melakukan kampanye di media sosial dengan sasaran para pemilih muda. Saat ini kita sudah tersambung dengan pakar marketing politik Mas Yuswadi. Selamat siang Mbak Fena, Mbak Ana. Mas kalau kita lihat kan beberapa waktu lalu Anies Baswedan, Mahfud MD live di media sosial, live di TikTok nih untuk menggayat suara. Apa yang bisa disoroti dari cara berkampanye seperti ini? Ya yang pertama... Yang menggunakan anak-anak muda sebagai media. Salah satunya adalah yang mungkin ketokohan dan juga menggunakan anaknya seperti Ganjar Capres menggunakan anaknya. Ini untuk berkampanye. Kemudian Anies Baswedan juga anaknya untuk berkampanye. Nah metode seperti ini apakah juga akan diterima oleh anak-anak muda? Media sosial ini untuk berkampanye dari Capres-Capres. Terima kasih banyak Mas Yuswohadi selaku pakar marketing politik. Kita sama-sama pantau bagaimana nanti jadinya di tanggal 14 Februari 2021. Ya dan Pak Bersa, kami masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia. Pemirsa Gunung Api, Lewo Tobi, laki-laki di Flores Timur NTT kembali menyemburkan asap tebal setinggi 800 meter dari dua lubang erupsi baru pada Kamis pagi. Pejabat Bupati Flores Timur tetapkan status darurat siaga bencana. Pemirsa seorang penyandang disabilitas di Boyolali, Jawa Tegal, sukses dengan membuka bengkel elektronik meski dengan keterbatasan fisik dan tidak menjurutkan untuk mencari dafkah yang halal dan mampu menjadi tumpuan hidup keluarga. Informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Sian. Saya Natelita. Dan saya Fena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Pemirsa. Sampai jumpa. Terima kasih.